Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel aku Yang channel amatiran ya tentunya Channel amatiran Amatiran ya Channel sebenernya buat kunan netrah Tapi orang-orang awas Atau orang-orang yang masih punya penglihatan Yang mau menyimak video saya Gak apa-apa Kali ini aku akan membahas tentang Karokean gratis Tanpa menggunakan internet Namun menggunakan karaoke dari kita sendiri Banyak dari kalian Banyak banget ya dari kalian Yang pengen coba rekaman studio Tapi belum mampu Sebentar Sebentar Pasang handspray dulu Oke Handspray sudah terpasang Jadi Buat kalian yang mau rekaman studio Tapi gak punya laptop Atau gak mampu Ternyata ada juga caranya Yang ada di hape android kalian Yang ada di hape android kalian Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu dan sudah mengenal aplikasi ya Untuk merekam ini Yang tidak menggunakan jaringan internet sama sekali Namun hasilnya Namun hasilnya lumayan lah Buat dua kali perekaman untuk suara satu dan suara dua Nama aplikasi tersebut adalah simplay perekam karoke mp3 Yang versi terbaru 2019 Tentunya kalian bisa dapetin ini di playstore secara gratis Eh gak tahu ke tang 2018 atau 2019 sih Bingung deh gua Ya udah Pokoknya Kalian bisa dapetin aplikasi ini secara gratis Di playstore Kita bukain namanya singplay Kita tunggu channel loadingnya Sampai mengatakan music library Kalau perpustakaan music library Music music library Oke disini Terkumpul daftar kumpulan lagu-lagu kita sendiri ya Sebenarnya banyak banget Lagu yang bisa dibikinkan oke Tapi kadang-kadang Suka gak cocok ya Oke sebentar jangan di sini dulu Tunggu 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 Nah disini ya Di music library ini Banyak banget kumpulan lagu dari kita sendiri Misalkan kita mau rekaman satu lagu Rekaman satu lagu ya misalkan Rekaman satu lagu yang lagunya itu Yang pengen banget kalian rekam Sebenarnya sebelum buka aplikasi Singplay perekam karaoke MP3 ini Kalian harus cari Song music non-vokal Yang ada di youtube Banyak tuh ya Bahasanya banyak banget Yang dari game music entertainment Terus dari Karoke viral Terus dari karaoke apa gitu Channelnya banyak deh Kalian cari-cari aja Musik-musik yang tanpa vokal ya Yang penting Sesuai dengan kalian yang pengen Tergantung musiknya apa aja ya Gitu Kalau misalkan kalian udah nyari Kebetulan aku udah banyak banget Musik karaoke yang aku rekam ya Jadi Kita searching aja Karena saya udah banyak banget lagu karaoke Jadi kita ketik saja karaoke Sekarang kita search Dan ternyata 82 songs 82 songs Nah Aku merekaman lagu apa ya Contohnya Setengah aja sih Nanti Hasil rekaman yang udah Aku Rekam Tadi setengah Mungkin bakal aku kirim ke google drive Cuma setengah aja Gak semuanya Buat ngebuktiin Kalau rekaman ini Emang mungkin lumayan bagus Gak jelek Namun gak terlalu bagus Ya bisa dibuat Rekaman studio lah Buat iseng-iseng Kalau dua kali perekaman Kalian bisa nambahin Vokal Suara dua Kalau tiga kali perekaman Mungkin kalian pengen Nambahin Vokal group Atau gimana Ah gak tau deh Arsi Widianto Fat Vizia Jodi Dengan cara aku Misalkan ini Setelah kalian Memuter Ini Prodressing Disini ada beberapa tombol ya Untuk tona netra Kuusahakan kalian Kuusahakan kalian mendownload topback Yang bisa membaca label versi di playstore Atau versi editan juga gak apa-apa Asalkan ada Pembaca labelnya Atau kalau misalkan Buat HP yang versi Lollipop ke bawah Kalian bisa pakai Audex Untuk pembaca label Disini ada Yang pertama itu Karaoke voice Karaoke voice Disini fungsinya Untuk Voice karaoke Karaoke tools Alat karaoke Artinya Karaoke tools Tombol Ini hanya bisa dibaca Hanya pakai talkback Yang bisa membaca label Atau audix Karaoke tools Fungsinya buat Mempercepat lagu Tempo lagunya bisa dicepetin Yang atas ini tempo Yang bawah nada Nanti pada video reviewnya Ada lagi ya Ada video reviewnya Karena sekarang udah larut malam Mungkin aku gak bisa Karena spek aku Wiss Cemperin juga Ini juga aku pakai handspray Kalian bisa mengatur Karaoke tools Iko kembali sih Masuk lagi Masuk lagi Jangan kembali dong Jangan kembali dong Tadi mana sih Karaoke tools Nah ini yang Seperti aku bilang Yang bisa memutar Mengatur Nada Dan kecepatan lagu Yang di atas ini Kecepatan Kontrol kecepatan Yang dibawah itu Kontrol Nada lagu Nadanya mau diambil Dimana Disini kalian bisa mengatur Misalkan Karaoke tools close Itu keluar Yang atas 50% Yang bawah juga 50% Jadi standard ya Standar aja Dan disini Ada karaoke tools Tadi udah aku Sebutin buat Apa Terus ada Karaoke Album art Album art tuh Buat mencet album Biar bisa keluar Liriknya Itu mungkin Buat orang yang bisa baca Karena kalau dibaca Pakai talkback Ribet juga ya Terus ada karaoke RW Karaoke RW itu Fungsinya buat Memundurkan sebuah lagu Misalkan lagunya itu Tadi kita terlambat Mengrekam terlambat Nih Ya lagunya itu Dibagi kedua Sedangkan kita Mengrekam itu Dari awal Kita bisa mundurkan Dengan Karaoke RW Terus yang kedua Ada tombol Karaoke Rage Karaoke Rage Apa Rage Itu fungsinya buat Karaoke Recorder Karaoke Recorder Nah ini Ini buat ngerekamnya Gitu Terus Kalau yang Kalau karaoke play Ini musiknya bisa kita play dulu Sebelum kita rekam Ya seperti tadi Kalau musiknya sudah di play Terus Terus kamu terlambat Misalkan musiknya itu Dibait kedua Sedangkan kamu pembel dari awal Bisa pakai karaoke RW Terus yang karaoke voice Terus fungsinya buat Hilangin suara yang ada vokalnya Kemungkinan musik yang ada vokalnya Dihilangin suara vokalnya itu Kadang-kadang ada juga musik yang Yang mendukung Jadi suara itu Kayak keresek-keresek Gak jelas Jadi saran saya Pakai karaoke yang Vokal dari sananya Jadi kita gak Udah Gak usah Perlu muncet karaoke voice Gitu ya Terus Tombol yang terakhir ada Karaoke FW FW itu Fungsinya Buat Mempercepat Misalkan ada intro Biasa di Game musik Entertainment Itu kan ada Intro Intro yang sebelum lagu Mulai itu ada intro Kayak piano gitu kan Intro itu bisa kita majuin Sedikit Sedikit Pakai karaoke FW Gitu Jadi Jadi bisa Dipercepat gitu lagunya Sekarang saya mau coba Mengrekam Kita tanggungkan Saja dulu Talkbacknya Intro Kita batalin dulu Batalin dulu Batalin dulu Bisa dilihat ya Buat yang masih bisa lihat Kalau merekam itu Jadi Dia kayak ada detikan gitu Tak mengerti Apa yang telah terjadi Kau tak lagi sama Engkau bukan engkau Yang selalu Mencari dan menelponku Dering-deringmu Tak ada lagi Cukup Disini ada pertanyaan Pertanyaan konfirmasi Wuih Gue bentar lagi mau ngecas Save the performance Ada pertanyaan Kalau misalkan kalian gagal Kalian tinggal pencet Bata Kalau kalian sudah yakin Korkamannya bagus Tinggal pencet ok Kita okekan saja Nah ini hasilnya Nah ini hasilnya Bakal aku kirim ke Kalian Di google drive Nanti bakal aku kirim Link drive-nya Biar kalian bisa tahu sendiri Di sini Di halaman ini Kalian bisa mengedit rekaman Yang pertama Ada tombol Player break Fungsinya buat kembali Player share Itu buat nyimpen juga bisa Player export My recording Player export Tapi Oh iya Kalau nyimpen itu export Sorry My recording Player export Disini Ada album art Ada voice singer button Yang ada di sebelah Kanan Yang ini Bisa dilihat Aku nunjukinya Pake garis warna hijau Bisa dilihat Disini kalian bisa Ngatur voice Voice effects Bedroom No effect Cave Atau cafe Chorus Apa sini Hold delay Hold delay Megaphone Radio Robot refer Kita pilih No effects No effects Aja Karena Effect yang lain Kurang Setelah Ada tombol Voice Changer Disini ada Player delete Buat menghapus rekaman Yang tadi Udah denger kok Jelek ya Ada yang Kurang Bisa dihapus Player RW Ini buat Memundurkan Rekaman yang Nganas Yang tadi Yang kesempatan Pengen tau My recording Player play Button Itu fungsinya Buat Player Kaman Bisa dilihat Atau Besar dengar My recording Player FW Ini buat mempercepat Biasa Yang tadi gue sebutin Di awal Ada Nah Kalau My recording Player tools Dibisa ngatur Terus Ini Wow Banyak Keluar Yang pertama Kalian bisa Kontrol Yang di atas Yang panjang Bisa diatur Buat suara musik Terus Yang di bawah Yang kedua Buat suara vokal Yang ketiga Buat gemak Atau enggak Kalau yang keempat Buat penyesuaian Antara Si vokal Dan musik Itu pas Apa enggak Itu ya Katanya Bisa kembali Aja Udah pas Selanjutnya Kalau misalkan Kalian yakin Rekamanya udah Bener-bener Oke Kalian tinggal Pencet My recording Player Bentar My recording Player export Kita export dulu Di halaman ini Kalian bakal Di bawahnya Kalian bakal nemuin Bisa dilihat Yang bagi Yang bagi Misal Bilihat Ada bluetooth Ada di PowerShell Dan asal Masang aplikasi PowerShell Ada Slank Cloud Save Disini Kalian Bisa ngatur Nama artis Nama album Kalian bisa save Kalau misalkan udah kalian atur Mungkin normal aja ya Nggak usah diatur Oh iya Satu lagi Album artnya Bisa kalian atur Kalau misalkan Kalian masih punya penglihatan Mungkin pengen pakai foto kalian Share pic Share pic Share picture Maksudnya kali Nah Ini bakal keluar foto-foto ya Kalau misalkan kalian mencari album artnya tadi Nggak usah Normal aja Disini kita save guys Kita tunggu export here selesai Oke Export complete Kalau udah export complete Oke Begitulah cara-cara yang tadi Yang di halaman Sing play ya Gitu katanya Kita keluar dulu Belum selesai Satu langkah lagi Keluar ke layar depan Setelah kalian keluar ke layar depan Kalian cari file manager Kalau di samsung Itu namanya file saya Atau kalau di hp-hp cina Itu kayak xiaomi Itu File manager Atau explorer Bisa dilihat Masuk ke file manager Ini xiaomi ya xiaomi Di sini Kita pakai Apa File yang terbaru Maksudnya file yang terbaru Yang baru dibuat Ada yang disini terlihat Nah Ini kalau misalkan tadi kan aku gak kasih title Gak kasih judul Langsung aku simpen Jadi tampilannya jadi kayak gini Tampilannya itu jadi Tampilan nama album default Masih tampilan album Yang biasa aja Gak ada yang dirubah Oke ya Weiss Batere gue 6% Ternyata Nah Terserah deh Kalau kalian mau share Tinggal share Kalau mau kalian Suruh ke temen-temen Tinggal share ke temen-temen Atau kalian dari sini Mau dua kali perekaman Tinggal kayak tadi caranya Asal kalian apa Judulnya aja Tadi rekaman yang kalian simpen Tandanya apa Oke Mungkin segitu aja Tutorial dari saya Kalau gak ngerti Bisa tulis di kolom komentar Atau Kalau misalkan Kalian suka video ini Silahkan like Kalau gak suka Silahkan tombol dislike Atau Kalau Kalau kalian Mau Add Facebook saya Tengah di add Akhi 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 Makasih buat yang udah nonton Makasih buat yang udah subscribe Dan udah share semuanya Semoga Sehat, sejahtera Dan banyak rejeki Serta panjang umur Dilancarkan urusan Amin Ya Rabbah Amin Oke Sampai ketemu di video selanjutnya guys Bye Bye